Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya teman-teman sudah ada di channel youtube ini Gimana kabar kalian semua hari ini tetap sehat dan selalu berkarya ya Amin amin ya rabbal alamin Di video ini saya tetap berbagi pengalaman saya dengan teman-teman semua Masih tentang mistar baja, penggaris atau mistar Yang satu incinya terdiri atas 32 bagian atau 32 strip atau 32 garis Oke teman-teman yuk kita langsung saja ke videonya Oke teman-teman di monitor kita atau di layar kita sekarang sudah ada gambar Yang seolah-olah ini adalah dari gambar ini adalah sebuah mistar baja atau mistar atau penggaris Oke teman-teman di mistar ini teman-teman bisa lihat panjangnya adalah dari 0 ya Sampai 2 inci disini teman-teman Kemudian dari 0 ini dari garis 0 ini ke 1 inci ini teman-teman bisa lihat disini ada angka 32 ya teman-teman Jadi angka 32 ini adalah 1 inci ini Ini akan terdiri dari 32 bagian ya teman-teman disini Ini ada 32 bagian sampai ke 1 inci Oke teman-teman kita akan mencoba mengukur sebuah benda ya teman-teman Ini benda kerja kita ini Kita akan mencoba mengukur berapa panjang benda kerja kita ini Pertama langkah kita adalah memposisikan benda kerja kita di garis 0 ini teman-teman Ini di garis 0 ini Ini syarat utama ya Kita posisikan benda ini lurus dengan garis 0 Kemudian yang berikutnya ini yang bagian kanannya ini Ini terserah saja ya teman-teman Ya karena ini adalah benda yang mau kita ukur Untuk memudahkan teman-teman ini saya sudah coba tandain dengan garis merah Ya untuk memudahkan saja kita mengukur benda yang ada di monitor kita ini Oke teman-teman jadi untuk sampai ke 1 inci ini setiap strip ini setiap garis ini semuanya berjumbah adalah 32 bagian ya teman-teman Sekarang kita lihat untuk sampai di bagian garis yang merah ini kita perhatikan teman-teman Semuanya ini kalau kita hitung semua ya kita perhatikan untuk sampai ke garis merah ini Oke teman-teman posisinya adalah di posisi 14 per 32 ini artinya bagaimana teman-teman Kalau kita hitung dari sini dari 1 garis 2 garis atau 3 bagian sini Ada posisinya sampai di sini adalah 14 bagian ya teman-teman Dari jumlah semua 32 bagian Jadi posisi benda kerja kita sekarang adalah di 14 per 32 Oke teman-teman kita lanjutkan dulu untuk menghitung berapa jumlah bagian yang ada di mister kita ini untuk panjangnya 1 inci teman-teman Oke Di angka terakhir teman-teman disini bisa kita lihat ini adalah angka 32 per 32 teman-teman 32 dibagi 32 itu sama juga dengan 1 Kalau disini adalah 1 inci ya teman-teman Jadi semua garis ini berjumlah 32 garis atau 32 strip atau 32 bagian ya teman-teman Oke sekarang kita lihat Untuk mengukur panjang sebuah benda Ini panjang akhir benda kita kita kurangi dengan panjang benda awal Oke teman-teman kita lihat Untuk panjang akhir benda kita ada di tanda panah ini loh teman-teman Di garis yang ada tanda panah ini Di posisi 14 per 32 Kemudian kita kurangi dengan panjang benda awal Panjang benda awal kita karena sejajar dengan garis 0 Jadi panjang benda awal kita adalah 0 ya teman-teman Sekarang kita lihat Berapa panjang benda kita sekarang Jadi panjang benda kita adalah 14 per 32 Oke teman-teman ya Jadi angka 14 adalah Pada bagian ke-14 dari 32 Jumlah semua ya teman-teman Jumlah bagian semua 32 Jadi di angka 14 per 32 Oke kemudian 14 per 32 ini teman-teman Ini masih bisa kita perkecil lagi Ini masih bisa kita pecah lagi secara matematiknya ya teman-teman Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7 32 dibagi 2 sama dengan 16 Jadi panjang benda kita sekarang adalah 7 per 16 inci Oke gitu ya teman-teman Jadi 14 per 32 ini datangnya dari sini Kemudian kita perkecil 14 per 32 Jadilah 7 per 16 inci teman-teman Oke gitu ya teman-teman Ini di contoh pertama Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dari contoh ini Kalau misalkan teman-teman masih ragu Silahkan saja nanti di pause video ini Nanti dilanjutkan lagi Kemudian di pause lagi Kita lihat ya teman-teman Contoh yang kedua sekarang Di contoh kedua Masih tetap ya teman-teman Panjang dari 0 Ke angka 1 ini Ke angka 1 ini Masih tetap di 32 bagian disini teman-teman Oke kita lihat dulu benda kerjanya Benda kerja sudah kita punya teman-teman Kita taruh di garis 0 ini Lurus dengan garis 0 Kemudian yang Sisi yang satu lagi Ini adalah di Posisi Terserah saja Karena ini adalah benda yang akan kita ukur Sekarang kita coba menandai teman-teman Membantu kita Dalam memudahkan belajar Atau saya berbagi pengalaman dengan teman-teman Memudahkan untuk Mengukur berapa panjang benda kerja kita Oke teman-teman Di garis pertama Ini adalah 1 per 32 Kemudian 2 per 32 3 per 32 Di sini adalah 4 per 32 teman-teman Dan begitu Seterusnya sampai di akhir Di angka 1 ini Di garis panjang ini teman-teman Ini adalah 32 per 32 Sekarang teman-teman Kita lihat pada garis ini Ya Pada garis ini adalah Di posisi 24 per 32 24 adalah Jumlah bagiannya ya teman-teman Kalau kita hitung dari kiri ke kanan Ini adalah 24 bagian 32 ini adalah Jumlah 1 inci Terdapat 32 bagian Jadi 24 per 32 Oke teman-teman Sekarang kita lihat Panjang benda Panjang benda sama dengan Benda akhir Dikurang dengan Panjang benda awal Panjang benda akhir Dikurang dengan Panjang benda awal Panjang benda akhir kita Di sini loh teman-teman Di posisi 24 per 32 Kemudian panjang benda awal kita Adalah di garis 0 Karena kita mulai mengukur Adalah di bagian Pada garis 0 ini Oke teman-teman Sekarang kita lihat Nih 32 per 32 ini Sama dengan 32 per 32 Sama dengan 1 inci Oke teman-teman Jadi panjang benda kita Sekarang adalah Nih dia teman-teman 24 per 32 Nih dia teman-teman 24 per 32 Kemudian 24 per 32 Ini secara matematik juga Kita perkecil lagi Atau kita pecah lagi Menjadi Ini teman-teman 24 dibagi 2 Sama dengan 12 Kemudian 32 dibagi 2 Sama dengan 16 Jadi 12 per 16 Oke teman-teman Kemudian 12 per 16 Ini Masih bisa kita Perkecil lagi Kita pecah lagi Teman-teman nih Menjadi 6 per 8 Berarti di sini 12 dibagi 2 Sama dengan 6 16 dibagi 2 Sama dengan 8 Jadi dapat Kita di sini Adalah 6 per 8 Teman-teman Kemudian Di sini 6 per 8 Kita perkecil lagi Kita pecah lagi Ini teman-teman Nih lihat 6 dibagi 2 Sama dengan 3 8 8 dibagi 2 Sama dengan 4 Jadi hasil terkecil Dari pecah-pecahan ini Kita perkecil ini Kita Dapatlah Panjang Benda kerja kita ini Adalah 3 per 4 Inci Teman-teman Oke Ini ya Di sini ya teman-teman Di dalam lingkaran ini 24 per 32 Sama dengan 3 per 4 Inci Oke Gitu ya teman-teman Mudah-mudahan teman-teman Bisa Memahami Video ini Oke teman-teman Kita lihat sekarang Di contoh yang ketiga Di contoh yang ketiga Masih sama ya teman-teman Kita masih menggunakan Mistar Baja Dengan 32 bagian Untuk 1 inci Oke Kita lihat Benda kerja kita Ini sudah ada Benda kerja kita Sudah kita posisikan Di garis 0 Kemudian sekarang Teman-teman Kita sudah Tandain ini Seperti contoh-contoh Sebelumnya Sekarang kita lihat Ya Ini panjang Benda kerja kita Sudah melebihi dari 1 inci Teman-teman Nih Garis 1 inci Yang ini ya teman-teman Yang garis panjang ini Ya Kemudian Lebihnya dari 1 inci Benda kerja kita Di sini ada Dua bagian loh Teman-teman Pada bagian pertama ini Di garis pertama ini Ini adalah 1 inci Lebih 1 Per 32 Kemudian Di garis Tanda merah ini Dan kuning ini Adalah 1 inci Lebih 2 Per 32 Gitu ya teman-teman Ya Oke Sekarang kita lihat Jadi panjang benda kita Sama dengan Panjang benda akhir Inilah teman-teman Panjang benda akhir Kemudian dikurangi Panjang benda awal Karena benda Panjang benda awal kita Adalah di posisi Garis Lurus dengan Garis 0 Sekarang teman-teman Panjang benda kerja Kita sekarang adalah 1 Ini karena 1 Ini teman-teman ya 1 Karena lebih disini Lebihnya berapa teman-teman 2 per 32 Jadi kita tulis disini teman-teman 1 inci Ditambah dengan Nih 2 per 32 Teman-teman Ya Jadi 1 inci Lebihnya berapa Lebihnya adalah 2 per 32 Oke teman-teman Jadi panjang benda kerja kita adalah 1 2 per 32 Ini masih bisa kita pecah lagi ya teman-teman Seperti contoh-contoh sebelumnya Ini 1 incinya tetap Ya 2 per 32 Kita pecah lagi Kita perkecil lagi Menjadi 1 per 16 Jadi 1 per 16 Ini kita dapat dari 2 dibagi 2 1 32 dibagi 2 adalah 16 Jadi Panjang benda kita sekarang adalah 1 1 per 16 1 per 16 inci Atau panjang benda kerja kita adalah 1 inci Lebihnya adalah 1 per 16 inci Oke Atau Panjang benda kerja kita sekarang adalah 1 inci Lebih 1 per 16 inci Oke teman-teman Gitu ya Jadi kesimpulan kita Panjang benda kerja kita adalah 1 1 per 16 inci Oke gitu ya teman-teman Dari contoh yang 3 biji ini Mudah-mudahan teman-teman semua Silahkan aja di post video ini Kalau kurang memahami Dan saya Dan kita semua berharap Dari contoh yang 3 biji ini Kita bisa memahaminya Oke Segitu aja ya teman-teman Jadi Kesimpulan kita ini 32 1 2 per 32 Dari sini lah teman-teman Pada garis yang Terakhir ini Oke gitu aja dulu Bagi teman-teman Silahkan saja Mencoba Mengukur Apa saja Benda-benda Yang terdekat Dengan teman-teman Semua hari ini Ambil mistar Silahkan diukur Panjang Lebar Dan Tebal HP Teman-teman ya Jangan lupa Pakai Satuan Inci Oke teman-teman Sampai disini dulu videonya Salam kompak selalu Jaga kesehatan Dan tetap berkarya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati